Jelang libur Natal dan Tahun Baru, pintu masuk pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, kami sepagi diperketat. Seluruh calon pengguna jasa yang hendak menyeberang ke Pulau Bali diwajibkan menunjukkan surat vaksinasi serta mematuhi protokol kesehatan. Bagi para penumpang yang kedapatan belum melakukan vaksinasi, oleh petugas langsung dilakukan suntik vaksin di lokasi pelabuhan. Sementara itu, gelombang wisatawan tujuan Bali yang masuk melalui pelabuhan Ketapang sudah mengalami lonjakan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Kapolresta Banyuwangi beserta jajaran atau Satgas Penanggulangan Percepatan Penanganan COVID-19 Banyuwangi melakukan pengecekan kesiapan jalur penyeberangan pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi. Para calon pengguna jasa penyeberangan yang hendak menuju ke Pulau Dewata Bali diwajibkan mematuhi protokol kesehatan serta wajib menunjukkan surat vaksinasi dosis kedua. Syarat ini mutlak harus dimiliki oleh para penumpang yang hendak menyeberang ke Pulau Bali untuk memutus dan mengantisipasi penularan COVID-19. Sementara itu, bagi penumpang yang tidak bisa menunjukkan surat vaksinasi oleh petugas, langsung dilakukan suntik vaksin dosis kedua di lokasi pelabuhan. Seperti Windawati, salah satu calon penumpang kapal penyeberangan Jawa-Bali yang kedapatan belum melakukan vaksinasi ini, oleh petugas langsung dilakukan penyuntikan. Meski sempat merasa takut, namun akhirnya ia berani melakukan suntik vaksinasi dan akhirnya diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau Dewata Bali. Sementara itu, pengetatan jalur penyeberangan lintas pulau ini sengaja ditingkatkan untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Mengingat biasanya pada musim libur Natal dan Tahun Baru, jumlah wisatawan yang hendak menyeberang ke Pulau Bali mengalami lonjakan dan terjadi kerumunan. Kita cek di lapangan sekarang saat ini, saya bersama SDP juga, sama dengan dari KKP juga bersama-sama untuk melakukan pengecekan bagi penumpang yang akan menyeberang dari Ketapang ke Gilimanu. Dimana tadi setelah dicek masih ada yang belum vaksin yang kedua, sehingga kita tempatkan untuk melakukan vaksin, dimana salah satu persyaratan adalah vaksin kedua. Untuk melayani jasa penyeberangan Selama Nataru, pihak Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi telah menyiagakan 42 unit kapal dan mengoperasikan 32 kapal setiap harinya.